Kembali lagi bersama saya di channel Wayu Jekita Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas terkait update terbaru untuk Poco Launcher ya Nah disini teman-teman bisa lihat ya untuk Poco Launcher yang saat ini saya pakai Ini adalah versi rilis 4.39.7 ekor 6059 ya Nah yang ini, ini untuk super folder dia masih aman ya Nggak hilang ketika update dari versi sebelumnya Nah kali ini ada versi terbaru nih Apakah nanti super folder ataupun pengaturan kecepatan animasi disini masih tetap ada atau malah jadi hilang coy Nah ini kecepatan animasinya disini dibuat santai Kita coba buat cepat supaya ya sat-sat gitu coy ya Lebih smooth gitu ya untuk proses animasinya gitu ya Nah ini versinya sama ya tentang juga versi rilis yang ini Kita akan coba update ke versi terbaru Nanti kita lihat tampilannya seperti apa Termasuk dari tampilan widget dan pengaturan lainnya coy Oke disini saya akan coba update terlebih dahulu Untuk aplikasi Poco Launcher nya Oke ya kita coba install terlebih dahulu nih Oke guys disini saya sudah install ya untuk Poco Launcher dan disini lolos tes keamanan Jadi ini aplikasinya aman ya Nah ini ke ekor 6141 ya cuy ya Tadi sebelumnya 6059 Oke langsung aja kita keluarkan dari desain aplikasi Kita coba lihat Nah jadi disini untuk super folder masih tetap aman coy Masih ada gitu ya Disini gak hilang ya Oke jadi masih support untuk dilakukan atau mengaktifkan super folder Di versi Poco Launcher kali ini Gitu ya Atau di Poco Launcher terbaru ini Oke kita coba lihat dulu disini untuk di bagian settingnya ya Nah di bagian setting kita coba lihat dulu Untuk di bagian efek transisi masih sama seperti ini ya Jadi masih belum ada pengaturan yang baru gitu ya Masih tetap sama ini juga masih tujuh ya untuk animasinya Kemudian kita coba lihat untuk setelan layar bawah seperti ini Susunan layar utama seperti ini Dan disini masih belum ada fitur yang namanya untuk menghilangkan teks ya Masih belum Kita coba lihat ke lainnya Nah untuk di lainnya disini seperti biasa ya Karena yang saya pakai ini di Poco F3 F3 sorry Poco X3 di Poco F3 ini MIUI Global Mi Jadi dia tidak ada aplikasi AP Fold ya disini ya Nah jadi tampilannya seperti ini Kecepatan animasi juga masih aman Navigasi sistem saya pakai gerakan Kemudian untuk ukuran icon disini kita bisa atur juga ya Disesuaikan aja ukuran iconnya Untuk pengaturan super folder secara khusus masih belum ada Jadi untuk super folder itu hasil backup-an ya Nah ya teman-teman ya Jadi hasil backup-an Jadi kalau misalkan nanti si super folder itu hilang Atau teman-teman hapus ya Misalkan ini hapus nih super foldernya Nah ke hapus Ini cara ngembalikinnya agak susah cuy Jadi kita harus backup ulang Sorry kita harus pulihkan ulang Dengan menggunakan file backup-an sebelumnya yang sudah saya share di channel ini ya Bagaimana cara mengaktifkan super folder ini Seperti itu Nah ya Kita coba lihat disini Ini kita bisa edit atau bisa setting ya nama-namanya Nah Google juga ini kita bisa setting Seperti itu Kemudian untuk yang ini juga sama kita bisa setting Itu untuk tampilan super folder ya Di Poco Launcher versi terbaru kali ini Kemudian kalau kita coba lihat untuk di widget Nah tampilan widget Dia masih tetap seperti ini ya Tampilan lama cuy Nah kalau misalkan bertanya Bang itu untuk di bagian jam Nah jam yang ini Itu kok ada gitu kan Saya nggak ada Nah contoh nih ya Nah jam ini nih Ini adalah bawaan dari Tema iPhone Max Nah teman-teman bisa lihat di bagian widget Kemudian teman-teman bisa lihat di bagian jam Nah ini ada tulisannya di bawah nih iPhone Max ya Atau iPhone Max lah ya Gitulah dibacanya Gimana teman-teman aja Nah kemudian Ini jam-jam yang lain Seperti ini Semuanya bawaan dari Tema Contoh ini smart fill Nah smart fill ini tuh Ada fitur yang mirip Seperti kayak Dynamic Island nya iPhone 14 cuy Nah di smart fill ini cuy Itu bisa dipakai juga ya Kalau di tema beda lagi ya Kalau tema beda aplikasinya Tema Tema aplikasi khusus tema gitu Jadi nggak ada sangkut potnya Dengan peluncur Seperti itu teman-teman Jadi terpisah untuk aplikasinya ya Nah bagi teman-teman disini Yang ingin coba aplikasinya Bisa langsung saja cek di deskripsi ya Langsung aja download Nanti install aman ya Di Poco F3 Untuk di Poco X3 Pro juga Kemungkinan aman sih ya Karena sama dengan menggunakan MIUI 14 Global Mi juga Untuk di Poco X3 NFC Saya masih belum tahu cuy Karena dia masih menggunakan Android 12 Tapi sudah menggunakan MIUI 14 Indonesia ya Bukan MIUI 14 Global Mi Bukan Nanti kita coba tes Di Poco X3 NFC Seperti apa Nah kalau yang untuk Di MIUI 14 Global Mi Nah teman-teman bisa dicek aja Video ini ya Seperti itu cuy Oke di channel Wanyu Jektor Tutorial Oke ya Seperti itu teman-teman ya Mungkin untuk pembahasan Update Poco Launcher terbaru Kalau misalkan ada yang kurang Bisa teman-teman tambahkan Di kolom komentar ya Oke itu aja teman-teman ya Semoga ada informasi yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Selanjutnya Oke sip